Hei! Kehadiran Lesti Kejora di Tasik Malaya disambut penuh histeris oleh masyarakat yang ada di sana. Diketahui, kedatangan Lesti Kejora di daerah tersebut adalah dalam rangka menghadiri acara konser yang diselenggarakan oleh sahabat dekat Leslar, yakni Ali Syakib dan Marin. Terpantau Acara yang bertajuk Volleyball Ali Syakib Gaupe itu digelar cukup meriah yang dihadiri oleh ribuan penduduk di sana. Selain untuk menyaksikan acara itu, namun banyak masyarakat datang ke sana dengan alasan hanya untuk melihat Lesti Kejora di konser tersebut. Tak ayal Demi bisa melihat Lesti Kejora secara langsung di acara itu, banyak masyarakat Tasik Malaya yang rela nunggu dari pagi agar bisa punya tempat paling depan dengan tujuan bisa lebih dekat melihat Lesti Kejora bernyanyi. Yang tak kalah menariknya lagi Menurut pembicaraan kami dengan beberapa penonton yang hadir di acara tersebut, ada yang datang dari jauh-jauh setelah mengetahui Lesti Manggung di konser tersebut. Bahkan beberapa dari mereka ada yang datang dari Jakarta dan Bandung. Hanya untuk menyaksikan Lesti Kejora di konser Volleyball Ali Syakib Gaupe di Tasik Malaya. Berbagai momen bahagia turut terpotret di sana ketika Lesti Kejora berbaur dengan penonton di konser tersebut. Namun ada kejadian yang cukup menyita perhatian banyak masyarakat Indonesia, yaitu ketika Lesti Kejora diteriaki oleh penonton dengan kalimat. Lesti calon wakil presiden Ganjar Prano. Awalnya, salah satu tim penyelenggara konser tersebut, menemui Lesti Kejora di tempat ruang istirahat, tiba-tiba, panitia tersebut, langsung mengatakan Lesti calon wakil presiden Ganjar. Seketika saja, kalimat yang dilontarkan tersebut, langsung disambut penuh histeris oleh penonton yang ada di sana, dengan balasan yang sama. Suasana pun langsung riu penuh bahagia saat momen itu berlangsung. Ali Syakib dan Marin yang tepat berada di samping dan depan Lesti Kejora. Juga ikut meneriaki kata yang senada bersama para penonton lainnya. Dalam konser volleyball Ali Syakib Gaupe, Lesti Kejora sempat mempersembahkan beberapa single hits-nya di acara tersebut, seperti, Insan Biasa, Kulepas Dengan Ikhlas, Egois dan Lentera. Tak hanya single miliknya saja, Lesti Kejora juga sempat menyanyikan beberapa lagi lain seperti Bambung Hidung. Sayangnya, dalam acara konser tersebut, Lesti Kejora tak ditemani oleh sang suami tercinta Rizky Bilar. Selain itu, putra sematawayangnya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar juga tak ikut diboyong di sana. Terlihat, Lesti Kejora hanya ditemani oleh beberapa temannya dari Leslar Entertainment. Meskipun tak ditemani oleh Rizky Bilar, namun Lesti Kejora dikawal cukup ketat di Tasik Malaya, dengan pengamanan yang berlapis, mulai dari pihak kepolisian, sampai dengan badiga di yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara acara tersebut. Terima kasih telah menonton!